Pendekar sadis, Jilip 54. Kali ini demikian tekunnya Han Tiong menyelusuri jejak adik angkatnya dan karena nama pendekar sadis sedang menjadi buah bibir semua orang Kang O, lebih mudah baginya kini mencari adiknya sebagai pendekar itu daripada ketika dia mencari sebagai Tian Xin yang tidak dikenal orang. Maka, tidak mengherankanlah kalau berkat ketekunannya ini pada suatu pagi dia berhasil berhadapan dengan Tian Xin dan Toan Kim Hong. Ketika itu, Tian Xin dan Kim Hong sedang menuluni sebuah bukit sambil bergan dengan tangan. Dua sejoli ini telah dua hari tinggal di puncak bukit itu, puncak yang sangat indah di mana terdapat hutan yang kaya akan binatang buruan dan pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Mereka berdua tinggal di puncak bukit itu, laksana sepasang pengantin baru yang setiap waktu bermesraan dan berkasih sayang, bermain cinta sepuas-puasnya tanpa ada orang lain yang mengganggu mereka. Dan pada pagi hari itu mereka menuruni puncak sambil bergan dengan tangan. Setelah menuruni puncak, barulah menjadi persoalan dalam pikiran mereka ke mana akan pergi. Eh, haha, kemanakah kita menuju sekarang? Tanya Kim Hong. Tian Xin merangkul leher kekasihnya dan sambil berangkulan mereka pun berjalan terus perlahan-lahan. Kekasihku, aku sudah mempunyai rencana untuk itu, untuk masa depan kita. Kim Hong juga tertawa. Aku pun sudah mempunyai rencana yang baik sekali. Bagus kata Tian Xin. Kita berdua sudah mempunyai rencana, khawatir apa lagi? Tetapi, kata Kim Hong. Bagaimana kalau rencana kita berbeda dan saling bertolak belakang? Ahaha, mana bisa? Kita kan sudah sepaham, senasib sependeritaan, dan kita juga saling mencinta, bukan kata Tian Xin. Benar, Tian Xin. Untuk membuktikan cintamu kepadaku, engkau tentu akan menyetujui rencanaku. Dan kalau memang benar cinta padaku seperti aku cinta padamu, Kim Hong, kau tentu tidak akan menentang rencanaku untuk hari depan kita yang amat baik. Kim Hong melepaskan diri dari rangkulan dan mundur beberapa langkah, lalu menatap pemuda itu dengan alis berkerut. Nah, nah, hal ini perlu dibereskan sekarang juga. Coba katakan bagaimana rencanamu, baru aku akan menceritakan rencanaku. Rencanaku bagus sekali. Mulai sekarang kita memerlukan tempat untuk hidup tenteram, Kim Hong. Setelah kita terlibat dalam pertengkaran dengan Kun Lun Pai, aku merasa tidak enak sekali dan kita pun perlu beristirahat di tempat yang aman. Dan satu-satunya tempat yang aman bagiku adalah lembah naga. Kita pergi ke lembah naga. Apa? Ketempat tinggal pendekar lembah naga Kim Hong bertanya dan nampak amat terkejut, matanya terbelalak memandang kekasihnya itu. Kenapa tidak? Pendekar lembah naga adalah ayah angkatku, dan Chia Hong Tiong, putera tunggal mereka adalah kakak angkatku yang amat kuhormati dan kucinta. Engkau akan merasa seperti berada di rumah sendiri, antara keluarga sendiri. Mereka adalah keluarga yang terhormat, keluarga gagah perkasa dan budiman. Tidak. Aku tidak akan ke sana. Kim Hong berseru marah, teringat betapa ketika masih menjadi lemsin, dia pernah ditolak untuk berkenalan dengan keluarga itu. Dan di sana aku harus bertemu dengan Ciu Lian Hong, gadis yang kau cinta itu? Ah, mengapa engkau berkata demikian? Yang kucinta adalah engkau, dan darah itu telah menjadi jodoh kakak angkatku, mungkin sekarang sudah menjadi istrinya. Percayalah, Kim Hong. Keluarga Chia akan menerimamu dengan manis budi kalau mereka mendengar bahwa engkau adalah kekasihku, tunanganku. Dan kita sekalian minta doa restu mereka untuk dapat berjodoh. Apa? Maksudmu menjadi suami istri? Habis, apalagi? Bukankah kita telah menjadi suami istri? Tinggal pengesahannya saja, tinggal upacara pernikahannya saja. Tidak. Urusan pernikahan adalah urusan kelak. Kalau kita memang menganggap perlu, kita menikah, kalau tidak ya tidak. Apa, apa maksudmu? Lupakah engkau, Tian Xin, ketika pertama kali kita bertemu, sudah ku nyatakan bahwa aku menyerahkan diri bukan untuk menjadi istrimu, namun untuk memenuhi sumpahku kepada ibuku? Kalau kemudian kita saling jatuh cinta, itu merupakan urusan kita berdua. Sedangkan pernikahan, secara umum berarti hanya pengakuan saling mencinta kita itu kepada umum. Kalau kita tidak membutuhkan umum itu? Asal kita saling mencinta, apa hubungannya dengan umum, apakah cinta kita itu disahkan, dirayakan atau tidak? Yang penting bukan pernikahan itu, melainkan tempat kita hidup selanjutnya. Aku tidak mau dilembah naga. Tian Xin merasa penasaran. Habis, kalau menurut rencanamu, kemanakah kita harus mengasingkan diri? Ada suatu tempat yang paling baik, yaitu di Pulau Teratai Merah. Hem, tempat kayah dan ibumu mengasingkan diri berdua sampai mati itu? Ya, apa salahnya? Tempat itu cukup indah, tanahnya subur, dan kita dapat berhubungan dengan dunia luar melalui laut, hanya berlayar selama setengah hari. Di sana aman, kita tak akan terganggu. Dan begitu amannya sampai ayah bundamu cocok dan saling bunuh. Tian Xin, kalau engkau tidak maupun tidak mengapa, tidak perlu engkau mencela ayah bundaku, keparat. Eh, haha, engkau memaki. Ya, memang aku memaki karena engkau memualkan perut, mengemaskan. Habis, kau mau apa? Engkau makin kurang ajar, Kim Hong. Eh, haha, kurang ajar. Kau kira aku takut padamu. Kau kira aku ini apamu, harus selalu taat kepadamu. Ya, sesudah berkata demikian, Kim Hong segera meloncat ke depan sambil menampar dengan amat kerasnya. Tian Xin menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Plak! Tangkisan yang tidak disangka oleh Kim Hong itu membuat lengan darah itu terasa nyeri sehingga dia pun menjadi semakin marah. Dengan mece berlinang dia cepat menyerang kalang kabut, menyerang dengan sungguh-sungguh, terdorong oleh hati yang marah. Tian Xin terpaksa melayani karena dia pun sudah marah. Dua orang muda itu kini saling serang dengan ganas dan seru, lupa bahwa baru beberapa jam yang lalu mereka berdua saling mencumbu rayu dan saling menumpahkan rasa sayang masing-masing dengan hati penuh kemesraan. Tingkat kepandayan dua orang muda ini memang seimbang, sehingga andai kata mereka berdua itu saling serang untuk saling membunuh juga, agaknya Tian Xin hanya dapat menang setelah lewat waktu yang cukup lama. Apalagi kini mereka saling serang hanya karena terdorong rasa marah, maka perkelahian itu sangat seru dan agaknya keduanya tidak mau saling mengalah. Debu mengepul di sekeliling mereka dan kedua lengan mereka sudah terasa nyeri serta matang biru karena mereka saling tangkis dengan pengorahan Xin Kang sekuatnya, walaupun mereka tidak memiliki niat untuk saling bunuh. Keunggulan Tian Xin dalam tenaga Xin Kang diimbangi dengan keunggulan serangan Kim Hang yang dibantu oleh rambutnya yang sangat lihei itu. Beberapa kali Tian Xin sempat terdesak oleh totokan-totokan yang dilakukan dengan kunci rambut itu. Sudah lebih dari lima puluh jurus mereka berkelahi dan keduanya menjadi semakin marah karena tidak mau saling mengalah, juga menganggap bahwa masing-masing sudah saling membenci. Tiba-tiba saja berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu ada seorang pemuda terjun ke dalam medan perkelahian itu sambil membentak nyaring. Perempuan kejam, jangan ganggu adikku. Orang ini bukan lain adalah Chia Han Tiong. Dia telah menemukan jejak adiknya dan cepat melakukan pengejaran, Lantas di tengah jalan dia melihat betapa Tian Xin sedang saling serang dengan seorang wanita yang lihainya bukan kepalang. Dia melihat betapa adiknya itu nampak sangat sibuk dan sedang terdesak menghadapi totokan-totokan kunci rambut yang amat berbahaya. Karena gerakan wanita itu sangat cepat dan rambutnya merupakan bayangan hitam yang menyambar-nyambar, Maka Han Tiong tidak dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas, Hanya menyangka bahwa tentu wanita itu seorang wanita iblis jahat maka menggunakan senjata yang demikian aneh dan mengerikan. Begitu dia terjun ke dalam pertempuran, Dia sudah mengulur tangan hendak mencengkeram bayangan hitam rambut itu. Kim Hong terkejut bukan main. Rambutnya hampir kena dicengkeram pendatang baru ini, Maka dia mengelak ke samping sambil menggerakkan kepala menarik kembali kuncirnya, Dan kakinya menendang dengan gerakan kilat ke arah pusar orang yang baru datang itu. Han Tiong terkejut, Tak mengira bahwa gerakan wanita itu sedemikian cepatnya, Maka dia pun menangkis dengan lengan kanannya. Duk! Akibatnya, tubuh Han Tiong tergetar akan tetapi kaki yang menendang itu pun terpental. Han Tiong makin kaget karena sekarang dia dapat melihat bahwa wanita itu sama sekali bukan merupakan seorang wanita iblis yang mengerikan, Melainkan seorang darah muda yang amat cantik jelita dan manis, Akan tetapi yang nampak marah bukan main. Juga Kim Hang mengenal Han Tiong putra pendekar lembah naga yang dahulu pernah dilihatnya ketika dia masih menjadi lemsin itu. Han Tiong yang mengira bahwa wanita itu adalah musuh adik angkatnya, Dan tahu bahwa wanita cantik itu lihai sekali, Sudah maju menyerang lagi. Duk serangannya ditangkis oleh Tian Xin yang sudah meloncat maju ke depan. Tiong ke, tahan, jangan serang, dia adalah teman sendiri. Han Tiong kaget, lalu menjurah ke arah wanita itu. Harap maafkan saya. Kemudian dua orang pemuda itu saling pandang. Sampai lama mereka hanya saling tatap dan seperti didorong oleh sesuatu yang amat kuat, Keduanya lalu saling tubruk dan saling rangkul. Sinti Tiong ke Sampai lama mereka berangkulan seperti itu dan ketika mereka saling melepaskan, Metu kedua orang pemuda ini sudah menjadi basah. Mereka saling pandang dengan senyuman sambil saling berpegangan tangan, Namun metu mereka basah. Baru terasa oleh mereka betapa di antara mereka terdapat keletaran kasih sayang yang amat besar. Sinti, mengapa kau meninggalkan kami begitu lama tanpa beritahan Tiong menegur dengan suara mengandung penyesalan. Tian Xin menunduk, merasa sangat bersalah. Setelah berhadapan dengan kakaknya ini, lenyaplah semua keangkuhannya, Dan dia selalu merasa kecil, selalu merasa betapa dia harus mentaati kakaknya ini. Maafkan Tiong ke, aku, aku harus melaksanakan urusan pribadiku, yang berhubungan dengan mendiang ayah. Hem, membalas dendam, ya? Melepas dendam hati sepuasnya dengan menghukum musuh-musuh secara keji sekali sehingga engkau dijuluki orang pendekar sadis? Tiong ke, bukan keinginanku agar berjuluk demikian. Aku memang menghukum mereka, membunuh mereka yang kuanggap jahat, untuk memuaskan dendam hatiku yang sudah bertumpuk-tumpuk. Aku membunuh mereka semua yang sudah menyebabkan kematian ayah bundaku. Salahkah itu, Tiong kok? Kim Hang mendengarkan dengan hati penuh keheranan. Suara kekasihnya itu kini seperti anak kecil yang minta dikasihani. Sinti, aku tidak menyalahkan kalau engkau mengandung sakit hati bila mengingat akan kematian orang tuamu, dan memang sudah menjadi tugasmu sebagai seorang pendekar untuk menentang kejahatan dan memela kebenaran serta keadilan. Akan tetapi, apabila engkau melakukan semua penentangan itu dengan hati penuh kebencian dan melakukan kekejaman, lalu apa bedanya dengan mereka? Kebenaran yang dibela dengan kekejaman bukanlah kebenaran lagi, adiku, tetapi menjadi kejahatan pula. Tujuan tidak menentukan, akan tetapi kenyataannya terletak pada pelaksanaan. Kalau pelaksanaannya buruk, maka tujuannya pun tidak dapat dinamakan baik. Jika caranya kotor, maka tujuannya pun tentu tidak bersih. Tak mungkin tujuan bersih dicapai dengan melalui care yang kotor. Seorang pendekar yang kejam bukanlah pendekar lagi namanya, melainkan seorang penjahat. Hening sejenak, dan akhirnya, dengan lemah Tian Xin mencoba untuk membela diri. Kalau begitu, apakah aku harus mengampuni mereka semua itu, Tiongkok? Apa salahnya mengampuni orang yang dahulu pernah melakukan penyelewengan dalam hidupnya apabila dia itu memang hendak kembali ke jalan benar dan sudah insyaf akan penyelewenganya? Adiku yang baik, bukalah metu dan lihatlah kenyataan di dunia ini. Siapakah yang selama hidupnya tak pernah melakukan penyelewengan yang dinamakan kesalahan atau dosa? Penyelewengan dalam hidup sama dengan sakit, walaupun bukan badannya yang sakit, melainkan batinnya. Setiap orang tentu pernah dilanda penyakit ini, baik badan maupun batinnya. Kalau ada orang yang melakukan penyelewengan, berarti dia itu baru sakit, apakah kita harus membunuhnya saja, menyiksanya untuk memuaskan hati kita? Bukankah sepatutnya kalau kita mengulurkan tangan membantunya keluar dari jurang kesesatannya, membantunya sembuh dari penyakitnya. Ingatlah, orang yang sakit itu sewaktu-waktu dapat sembuh. Orang yang tadinya menyelewengan dan dianggap jahat tak selamanya begitu, sekali waktu dapat saja dia menjadi orang baik atau orang waras. Sebaliknya, yang sedang dalam keadaan sehat, jangan sekali-kali memandang rendah terhadap orang yang sedang sakit, karena yang sehat itu sewaktu-waktu dapat saja jatuh sakit atau menyeloweng. Kim Hau ikut mendengarkan dan hatinya tersentuh. Dia pun merasa bahwa dia pernah menyeloweng, bahkan lebih dari penyelewengan biasa. Dulu dia pernah menjadi lemsin, menjadi datu kaum sesat di dunia selatan, bahkan sempat membentuk bute kaipang yang menjago seluruh dunia selatan. Juga pernah membiarkan anak buahnya melakukan kesewenang-wenangan mengandalkan kepandayan, pernah melakukan kejahatan apapun juga. Tapi semenjak dia bertemu dengan Tian Xin, semenjak dia menanggalkan samarannya sebagai lemsin, dia seakan-akan hidup di dunia lain. Dia pun ingin menjadi orang sehat, bahkan lebih dari itu, dia ingin menjadi pendekar. Maka semua kata-kata pemuda putra pendekar lembah naga itu meresap benar ke dalam sanubarinya. Dia sendiri pun bukan keturunan penjahat. Ayahnya adalah seorang pangeran, adapun ibunya adalah seorang pendekar wanita. Ah, Tiongko, betapa selama ini aku merindukan semua kata-kata dan nasihatmu, akhirnya terdengar Tian Xin mengeluh. Akan tetapi apa hendak dikata, semua itu sudah kulakukan, Tiongko, terdorong oleh rasa sakit hatiku yang bertumpuk-tumpuk. Semuanya sudah terlewat, lalu apa yang dapat kulakukan? Yang sudah-sudah memang tak mungkin diperbaiki kembali, Sinti. Akan tetapi aku pun mendengar bahwa akhir-akhir ini engkau juga sudah menyerbu ke Kunlun Pai. Benarkah berita yang ku dengar itu? Bahwa engkau sudah membunuh seorang tokoh Kunlun Pai yang sudah tua dan sedang bertapa? Tian Xin lebih dulu melirik ke arah Kim Hong. Melihat darah itu dia mendengarkan, dia pun mengangguk. Ahaha, Sinti. Sinti. Engkau ini pendekar macam apa? Apakah engkau tidak tahu pula bahwa Kunlun Pai adalah perguruan dan perkumpulan silap para pendekar yang terkenal di dunia Kang Ou? Yang menyerbu Kunlun Pai, pantasnya hanya para penjahat. Bagaimana engkau sampai bisa memusuhi Kunlun Pai, Sinti? Apakah kau tahu, kini Kunlun Pai hendak mengadakan pertemuan para pendekar untuk menuntut pertanggungan jawab dan mau tak mau, ayah kita tentu akan terbawa-bawa. Sinti. Seorang pendekar harus berani bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dan aku ingin agar Rengka sebagai adikku yang tercinta, juga mau mempertanggung jawabkan perbuatanmu terhadap Kunlun Pai. Maksudmu bagaimana, Tiongko? Mari kau ikut bersamaku menghadap para pimpinan Kunlun Pai dan pertemuan antara para pendekar itu, untuk mempertanggung jawabkan perbuatanmu. Ahaha, hal itu tidak mungkin, Tiongko. Aku tidak mungkin menghadap mereka. Tiansin menolak dengan suara terkejut sekali. Menghadap para pimpinan Kunlun Pai sama saja dengan mencari mati. Engkau harus, Sinti. Dan aku akan menanggungmu, aku akan membelamu, kalau perlu aku akan membelamu dengan taruhan nyawaku. Akan tetapi, mati atau hidup, kita harus tetap bersikap sebagai seorang pendekar yang berani bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya. Tidak, Tiongko, aku tidak mau. Han Tiong maju satu langkah. Sinti, mungkin ilmu kepandayanmu telah jauh melampaui tingkatku, akan tetapi sudah menjadi kewajibanku sebagai seorang pendekar, terutama sekali sebagai kakakmu yang mencintamu, untuk menyadarkanmu dan kalau perlu aku akan memaksamu untuk pergi bersamaku menghadap ke Kunlun Pai. Tiansin memandang kakaknya dengan muka berubah dan matah, terbelalak. Maksud, maksudmu, kalau engkau tidak mau ikut secara sukarela, maka aku akan menggunakan kekerasan, menawanmu dan membawamu menghadap dalam pertemuan para pendekar itu, atau, biarlah aku tewas dalam tanganmu demi membawamu ke jalan yang benar, adikku. Tidak, Tiongko, engkau tidak mungkin. Akan tetapi Han Tiong telah menerjang maju untuk menotok jalan darah di kedua punda adiknya dan karena dia tahu betul akan kelihayan adiknya itu, maka begitu menyerang dia sudah menggunakan ilmu andalannya, yaitu It Sin Chi, ilmu menotok yang mempergunakan satu jari. Ilmu ini hebat bukan main dan jarang ada lawan yang sanggup menghindarkan diri dari serangan It Sin Chi. Akan tetapi pada waktu itu, tingkat kepandayan Tiansin sudah amat tinggi, tidak kalah lihainya bila dibandingkan dengan kakak angkatnya, maka dengan tidak begitu sukar dia berhasil menangkis totokan-totokan itu sambil meloncat ke belakang. Tidak, Tiongko, jangan. Akan tetapi Han Tiong terus mendesak dan Tiansin yang tidak mau melawan kakaknya hanya mengelak atau menangkis sambil mundur terus. Melihat ini, tiba-tiba saja Kim Hang meloncat ke depan dan dia menangkis totokan berikutnya sambil membentak. Tahan dulu. Duh. Kembali Han Tiong mengadu tenaga dengan Kim Hang, namun sekali ini Kim Hang yang menangkis dan kembali keduanya merasa tergetar oleh kekuatan lawan. Nona, urusan kami adalah urusan kakak dan adik, tidak perlu dicampuri oleh orang luar. Tia Han Tiong tai hiap, aku bukanlah orang luar. Bahkan di dalam urusan Kun Lun Pai ini, akulah yang menyerbu ke sana, dan akulah yang memusuhi pertapa itu. Tiansin hanya kumintai bantuan saja, jadi akulah pula yang bertanggung jawab, bukan dia. Mendengar ucapan ini, tentu saja Han Tiong menjadi terkejut lantas memandang kepada adik angkatnya dengan penuh perhatian dan alis berkerut ketika dia bertanya, Sintai, apa artinya ini? Siapakah nona ini? Dia, dia adalah tunanganku, Tiongku. Ahaha seketika wajah Han Tiong berseri gembira. Dia cepat menoleh dan memandang kepada Kim Hang penuh perhatian. Makin giranglah hatinya ketika dia mendapat kenyataan betapa nona itu memang sungguh sangat cantik. Sesudah kini dia memandang dengan jelas, cantik jelita tidak kalah dibandingkan dengan Lian Hong. Begitukah? Kiong hi, Sintai, Kiong hi. Ah, sungguh aku girang sekali, dan suara nona, seperti, pernah aku mendengarnya. Kim Hang tersenyum sehingga tampak semakin manis. Memang sebelumnya kita pernah saling bertemu, Tai Hiap. Tian Xin hendak memberi isyarat agar kekasihnya jangan memperkenalkan dirinya. Akan tetapi Kim Hang yang masih mendongkol karena pertengkarannya dengan Tian Xin tadi, melanjutkan. Mungkin Tai Hiap teringat kalau ku katakan bahwa tunangan Tai Hiap, nona Cung Dian Hong, dulu pernah menjadi muridku. Han Tiong terkejut dan terbelalak heran memandang wajah nona itu. Kini dia pun teringat. Memang, suara nona ini sama benar dengan suara nenek datu kaum sesat di selatan itu, yaitu nenek Lemsin yang lihai. Tentu saja dia tidak percaya dan berkata. Tapi, tapi, Hang Moi ditolong dan menjadi murid nenek Lemsin. Sejak bertemu dengan adikmu, Tai Hiap, nenek Lemsin sudah tak ada lagi di permukaan bumi ini, yang ada hanyalah aku, Tuan Kim Hong. Han Tiong masih belum yakin benar maka dia cepat menoleh kepada adiknya, diguncang-guncangnya. Apa artinya ini, Sinti? Apa artinya ini? Tiansin memegang tangan kakaknya, Tiong Ke, janganlah kasarang aku lagi, sampai matipun aku tidak mungkin mau melawanmu. Marilah kita bicara baik-baik dan dengarkan ceritaku. Yang menjadi nenek Lemsin itu adalah nona ini, Tuan Kim Hong dan dia telah menjadi kekasihku, tunanganku, istriku. Pemuda itu menarik tangan kakaknya, diajak duduk di atas padang rumput tak jauh dari tempat itu, diikuti oleh Kim Hong yang tersenyum melihat betapa Han Tiong kini menurut saja ditarik adiknya, tidak lagi marah-marah seperti tadi. Dengan panjang lebar Tiansin kemudian menceritakan segala pengalamannya, tanpa ada yang dirahasiakan kepada kakak angkatnya itu. Betapa dia pernah gagal membalas kepada si Tian Ong dan betapa dia kemudian mempelajari ilmu-ilmu peninggalkan ayah kandungnya di Himalaya. Diceritakannya, ketika dia membalas dendam kepada semua musuh-musuh orang tuanya dan juga musuh-musuh yang telah membuat keluarga Chiu terbinasa, betapa dia bertemu dengan Lemsin yang kemudian menjadi Kim Hong dan menjadi istrinya. Dengan dibantu oleh wanita itu dia lalu berhasil membunuh si Tian Ong dan Pak San Kui berikut semua muridnya. Memang dalam dendam dan sakit hatiku, aku berlaku kejam terhadap mereka, Tiong Kuo. Juga para penjahat yang bertemu denganku, ku basmi secara kejam. Aku sakit hati sekali terhadap mereka, sakit hati sejak orang tuaku terbunuh, sampai ketika keluarga Chiu juga terbasmi. Diam-diam aku telah bersumpah untuk membasmi semua penjahat di dunia ini. Han Tiong mendengarkan dengan penuh perhatian dan kadang-kadang menahan nafas waktu adiknya menceritakan keel adiknya itu menyiksa dan membunuh para penjahat dan musuh besar itu. Lalu dia berkata, akan tetapi, engkau telah membunuh pangeran Toan Ong yang terkenal Budiman. Itu merupakan kesalahanku mudah terbujuk fitnah seorang wanita jahat, katanya. Kemudian dia pun terang-terangan menceritakan tentang pertemuannya dengan Kim Lan. Betapa dia dibohongi Kim Lan sehingga membunuh Toan Ong. Kemudian betapa setelah tahu akan rahasia Kim Lan dia lalu merusak wajah wanita itu. Kakak angkatnya bergidik mendengar semua penuturan yang diceritakan secara terang-terangan itu. Nona Toan, tadi engkau mengatakan bahwa urusan di Kun Lun Pai itu adalah urusanmu. Sebenarnya, bagaimanakah hal itu terjadi dan mengapa engkau sampai bentrok dengan Kun Lun Pai? Begini, Tai Hiap. Nanti dulu, Nona. Kalau engkau bakal menjadi istri adikku, kenapa engkau menyebutku Tai Hiap segala? Membuat hatiku menjadi tidak enak saja. Baiklah, Tiong Kho, Kim Hang berkata sambil tersenyum manis, meniru panggilan Tian Xin terhadap Han Tiong. Han Tiong tersenyum gembira. Nah, begitu lebih baik bukan, Sinti? Dan kelak apabila kalian telah punya anak, boleh sebut Toa Pek, Wak, padaku mereka bertiga tertawa lagi dengan gembira. Akan tetapi tidak lama kemudian Kim Hang lalu menceritakan tentang riwayatnya, tentang kematian ayahnya, seorang pangeran yang dianggap buronan oleh kaisar sehingga terus dikejar-kejar sampai akhirnya hidup sengsara dan mati sebagai buronan. Diceritakannya kenapa dia menaruh dendam kepada supeknya, yaitu Gou Guat Leng yang kemudian menjadi Jit Goa Tosu dan bertapa di Kunlun Pai, bertapa dia dibantu oleh Tian Xin lalu mendatangi Kunlun Pai, dengan baik-baik minta menghadap ketua Kunlun Pai dan minta bertemu dengan Jit Goa Tosu tanpa melibatkan Kunlun Pai sama sekali. Kemudian tentang pertemuannya dengan supeknya yang sangat liai sehingga terpaksa mereka berdua pun akan kalah kalau saja supeknya itu tidak mengalah, bahkan akhirnya supeknya itu membunuh diri untuk menebus penyesalannya tentang kesengsaraan hidup sutenya, yaitu pangeran Tuan Suwong. Urusan antara keluarga ku dan supek Gou Guat Leng adalah urusan pribadi dan kami sama sekali tidak menyangkutkan Kunlun Pai. Akan tetapi sungguh para Tosu Kunlun Pai itu tidak tahu diri. Supek mati karena membunuh diri, karena dia merasa menyesal dan baru sesudah dia membunuh diri aku melihat kenyataan bahwa sebenarnya supek sangat mencinta mendiang ayahku. Kematian supek ku sungguh sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Kunlun Pai, akan tetapi para Tosu itu dengan membabi buta mengeroyok kami, bahkan kini melaporkan kami kepada tokoh-tokoh Kang Oukim Hang mengepal tinjunya. Gadis ini dengan terus terang menceritakan semua riwayatnya. Mendengar cerita nona itu, Han Tiong menarik napas panjang. Dia merasa kagum sekali terhadap kakek yang bernama Chowu Guat Leng atau Jit Kuat Tosu itu. Beliau seorang bijaksana, sayang sebelumnya kalian tidak tahu tentang hal itu sehingga terpaksa nyawa seorang yang begitu bijaksana harus dikorbankan secara sia-sia. Tahukah kalian kenapa beliau membunuh diri? Bukan hanya karena penyesalannya, melainkan untuk mencegah kalian berdua, karena kalau sampai beliau mati di tanganmu, maka hal itu akan membuat engkau seorang murid durhaka dan selamanya engkau akan menyesali perbuatanmu itu. Di atas dunia ini, tidak semua perkara akan dapat diatasi dengan kekerasan. Ilmu silat hanya patut dipergunakan mencegah terjadinya kejahatan melindungi diri sendiri dan juga orang-orang lain yang terancam bahaya. Akan tetapi, kalau ilmu silat dipergunakan untuk melampiaskan dendam, maka itu menjadi ilmu terkutuk, menjadi ilmu hitam. Dua orang itu mendengarkan sambil tertunduk. Berhadapan dengan kakaknya, Tian Xin merasa kehilangan semua semangat perlawanannya, membuat dia seperti mati kutu. Hal ini adalah karena perasaan cinta kasih dan hormat yang amat besar, membuat dia tidak mungkin dapat menentang atau membantah. Bukan karena takut, melainkan karena cinta dan juga apapun yang keluar dari mulut kakaknya itu terasa olehnya amat tepat dan tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya lagi. Keadaan menjadi serius lagi sesudah Hong Tiong bicara dengan sungguh-sungguh. Dalam menghadapi keadaan ini, di mana dia merasa dirinya tenggelam tak berdaya dan bahkan Kim Hang yang agaknya berwatak pemberontak itu pun terdiam, Tian Xin merasa tidak enak sekali dan dia pun mencoba untuk memecahkan suasana itu dengan berkelakar. Aduh, Tiong Ke, lama tidak bertemu denganmu, sekali berjumpa, engkau agaknya seperti telah menjadi seorang pendeta. Kuliahmu penuh dengan hal-hal batiniah belaka. Han Tiong tersenyum, akan tetapi jawabannya tetap saja serius, Sinti, mana mungkin kita mengabaikan soal-soal batiniah? Hidup ini bukan hanya lahirlah belaka, bukan? Lahir dan batin haruslah serasi, maju bersama-sama, karena kalau tidak demikian, kita tentu akan terjeblos ke dalam lembah sengsara. Batin yang waspada membuat orang menjadi bijaksana, Sinti. Semua ucapanmu memang benar, Tiong Ke. Akan tetapi aku ingin mendengar tentang segi lain dari hidupmu semenjak kita berpisah. Bagaimana keadaan ayah dan ibu? Dan bagaimana dengan keadaan Lian Hong? Kini ringan saja lidah Tian Xin menyebut nama ini, tanpa ada rasa berat sedikit pun di hatinya, Tanda bahwa dia memang sama sekali sudah tidak mengharapkan gadis itu, dan hal ini pun amat terasa oleh Hon Tiong yang menjadi lega. Dia tahu bahwa adiknya telah mendapatkan seorang pengganti, seorang gadis yang harus diakuinya dalam segala hal tidak kalah dibandingkan dengan Lian Hong. Bahkan lebih cantik dan dalam hal ilmu silat jauh lebih lihai. Ayah dan ibu baik-baik saja, biarpun mereka juga amat mengharapkan kedatanganmu, Sinti. Dan adik Lian Hong juga baik-baik saja, sekarang sudah tinggal di lembah naga bersama kami. Engkau tahu, Sinti, di mana aku menemukan Hong Moi? Di sarang datuk sesat Lian Xin, bahkan sempat menjadi murid datuk itu yang ternyata juga telah menolong dia ketika terjadi keributan itu, Hon Tiong tersenyum dan memandang kepada Kim Hong yang hanya tersenyum saja. Tentu saja Tian Xin sudah tahu tentang hal itu dari Kim Hong. Dia hanya mengangguk-angguk dan berkata, syukurlah kalau dia telah berada di lembah naga. Bukankah kalian sudah menikah sekarang, Tiongko? Hon Tiong menggelengkan kepala lalu memandang kepada adiknya. Aku selalu mengulur waktu untuk itu, Sinti. Aku tidak mau menikah sebelum engkau pulang. Eh, haha, kenapa begitu Tian Xin bertanya kaget? Hon Tiong menggeleng kepada Kim Hong, kemudian berkata, Tadinya aku selalu meragu, adikku, mana mungkin aku bisa hidup bersenang-senang sendiri saja sementara engkau masih belum ku ketahui keadaanmu. Akan tetapi sekarang, ahaha, sekarang lain lagi. Tapi sudahlah, ada hal lain yang lebih penting dan perlu ku bicarakan denganmu, Sinti, juga denganmu, Nona Toan. Hal penting apakah? Tiongko jawab kedua orang itu hampir berbarengan dan mereka berdua memandang kepada Hon Tiong dengan penuh perhatian. Bukan lain tentang pertanggungan jawab, adik-adikku. Tanggung jawab akan perbuatan diri sendiri merupakan syarat mutlak bagi seorang pendekar. Oleh karena itu, aku minta kepadamu, Sinti, agar Rengka suka mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu di Kunlun Pai dan menyerahkan diri. Tiongko Tian Xin memandang dengan metel, terbelalak. Tiongko, tadi sudah ku katakan bahwa urusan Kunlun Pai adalah urusanku sendiri. Kim Hong membantah. Tian Xin tidak bertanggung jawab, aku yang bertanggung jawab. Han Tiong menggeleng kepala dan menghela nafas. Adik Kim Hong, biarpun aku tahu bahwa ilmu silatmu sangat hebat, akan tetapi agaknya namamu tidaklah sedasyat. Nama julukan Sinti sebagai pendekar sadis sehingga sihak Kunlun Pai menekankan pendekar sadis dalam peristiwa di Kunlun Pai itu sebagai pelaku utamanya. Lagi pula, jelas bahwa Sinti turut pula turun tangan maka dia tidak mungkin dapat lepas dari tanggung jawab. Selain itu, sesudah kalian berdua menjadi calon jodoh, bukankah berarti tanggung jawab yang seorang juga menjadi tanggung jawab yang lain? Maka, ku minta, marilah kita pergi ke Kunlun Pai, biarlah aku yang akan mengantar kalian. Kunlun Pai adalah perkumpulan orang-orang gagah yang tentu akan bersikap bijaksana. Tian Xin menggelengkan kepalanya lalu memegang lengan kakaknya. Tiongko, engkau tidak tahu. Mereka itu memusuhi aku, memusuhi kami. Mereka itu membenciku. Ketika kami berada di Kunlun Pai, kami sudah menjelaskan bahwa kami tidak memusuhi pihak Kunlun Pai, bahkan ketika mereka itu mengeroyok dan hendak menangkap kami, kami sengaja mengalah dan tidak membunuh seorang pun. Kami melarikan diri. Mana mungkin sekarang kami harus menyerahkan diri begitu saja padahal kami tidak bersalah terhadap mereka? Han Tiong membalas pegangan adiknya itu. Adikku, sudah ku katakan bahwa Kunlun Pai bukanlah perkumpulan jahat, melainkan perkumpulan para pendekar dan dijunjung tinggi oleh para pendekar di seluruh dunia persilatan. Kalian sudah menyebabkan kematian Jip Goa Tosu yang dianggap sebagai saudara sendiri oleh para pimpinan Kunlun Pai, dan kematian itu terjadi di Kunlun Pai, dan kini engkau masih mengatakan bahwa Kunlun Pai tak ada sangkut pautnya sama sekali? Biarpun begitu, Kunlun Pai tidak mau membalas dendam begitu saja terhadapmu, Sinti, melainkan mau minta pertimbangan dan keadilan dalam pertemuan para pendekar. Mereka ini hendak menangkap kalian untuk dimintakan pengadilan, sama sekali bukan untuk membalas dendam dan mencelakai kalian. Tahukah engkau bahwa menurut kabar yang ku dapatkan di jalan, pihak Kunlun Pai bahkan akan meminta pertanggungan jawab Cien Ling Pai dan ayah kita di Lembah Naga? Nah, sebagai seorang gagah, marilah ku antar engkau menghadap ke Kunlun Pai, menyerahkan diri dan menghadapi pengadilan dengan gagah pula. Percayalah, kalau nanti terjadi ketidakadilan, aku yang akan membelamu, kalau perlu dengan taruhannya waku. Tian Xin menjadi ragu-ragu kemudian menoleh kepada Kim Hong. Akan tetapi Kim Hong mengerutkan alisnya dan gadis itu lalu menggeleng kepala. Aku tidak akan menyerahkan diri kepada tosu-tosu bau itu. Tian Xin juga membayangkan betapa akan malunya untuk menyerahkan diri, dan tentu para tosu yang merasa sakit hati itu akan berdaya sedapat mungkin untuk bisa membalas dendam. Pula, dia tidak mau kalau sampai perbuatannya harus dipertanggungjawabkan oleh semua keluarga Cien Ling Pai, apalagi ayah angkatnya juga harus turut bertanggungjawab. Tiong ke, ahaha, Tiong ke, mengapa begitu? Mengapa seakan-akan engkau malah hendak membantu mereka yang hendak menangkap kami? Dia mengeluh sambil menatap pada kakaknya dengan sinar mati sedih. Han Tiong mengerutkan alisnya. Adikku, ke manakah perginya kegagahanmu? Lupakah engkau bahwa seorang pendekar adalah pembela kebenaran, bahwa kematian pun bukan apa-apa, asal mati dalam kebenaran? Aku bukan hendak membantu mereka yang ingin menangkapmu, adikku, melainkan membantumu kembali ke jalan lurus seorang pendekar. Marilah kuantar engkau. Biarlah kalau adik Kim Hang tidak mau pergi, sudah sepatutnya kalau engkau yang mempertanggungjawabkan pula perbuatan calon isterimu. Kembali Tian Xin menjadi ragu-ragu. Apabila menurutkan kata kesadarannya, apa yang dikatakan oleh kakaknya itu memang benar. Kalau dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, apapun akibatnya, maka urusan akan menjadi selesai dan selanjutnya dia tak akan merasa dikejar-kejar dan dimusuhi orang lagi. Akan tetapi pada saat dia melihat wajah Kim Hang yang cemberut, dia pun maklum bahwa apabila dia menuruti kata-kata kakaknya, maka Kim Hang akan menentang dan marah sekali dan bukan tidak mungkin hubungan antara mereka akan putus sampai di situ saja. Tiong ke, kau makilah aku, pukulah aku, suruh melakukan apa saja, akan tetapi jangan menyerahkan diri kepada Kun Lun Pai. Akhirnya Tian Xin berkata, Han Tiong bangkit berdiri. Mukanya berubah menjadi merah, alisnya berdiri dan matanya terbelalak. Sinti, masih demikian lemah kahengkau. Telah kupikirkan masak-masak dan satu-satunya jalan bagimu agar dapat kembali ke jalan lurus dan membersihkan namamu, hanyalah menyerahkan dan membiarkan dirimu diadili. Akan tetapi Tian Xin sudah mengambil keputusan bulat. Dia menggelengkan kepala dan wajahnya menjadi agak pucat. Sakit sekali hatinya bahwa dia terpaksa harus menentang kehendak kakaknya yang sangat disayanginya, dan yang baru saja dijumpainya kembali setelah lama sekali berpisah itu. Tidak, Tiong ke, aku tak akan mau menyerahkan diri kepada Kun Lun Pai. Maafkan aku, Tiong ke, akan tetapi sungguh aku tidak bisa menyerahkan diri kepada mereka. Sinti, apakah hengkau sudah menjadi seorang penakut? Apa engkau takut menghadapi hukuman? Takut mati? Tian Xin menggelengkan kepalanya, Tidak, aku hanya tidak mau diperlakukan tak adil. Aku tidak merasa bersalah, maka tidak mungkin aku menyerahkan diri seperti orang yang bersalah. Akan tetapi, engkau akan diadili. Hem, pengadilan terhadap pendekar sadis yang dibenci sudah bisa dibayangkan lebih dulu akan bagaimana jadinya. Sinti, sekali lagi, demi membersihkan nama Chen Ling Pai dan lembah naga yang terlibat namanya olahmu, mari ikut aku ke Kun Lun Pai. Sekali lagi, tidak, Tiong ke, dan maafkan aku. Kalau aku menggunakan kekerasan terhadapmu. Tian Xin tersenyum. Terserah, engkau tahu aku tidak akan melawanmu, aku tidak akan sanggup mengangkat tangan terhadapmu. Akan tetapi, engkau harus tahu benar bahwa engkau tidak akan dapat membawaku dan memaksaku ke Kun Lun Pai selama aku masih bernyawa. Engkau harus membunuh aku terlebih dahulu sebelum dapat memaksa pergi, Tiong ke. Ahaha, Tiong ke, mengapa kita harus begini dan tiba-tiba Tian Xin menubruk, merangkul dan menangis. Kim Hang memandang dengan wajah pucat dan bengong. Tak pernah dapat disangkanya bahwa kekasihnya, pendekar sadis yang demikian gagah perkasa, berani mati, dan keras hati itu sekarang semua kekerasannya seakan-akan mencair dan menjadi lembek, lunak dan lemah sekali. Han Tiong sendiri merangkul adiknya dan menengadah, mukanya pucat sekali. Kau pun pasti tahu bahwa tak mungkin aku dapat melakukan kekerasan terhadap dirimu, adikku, katanya dengan suara serak penuh keharuan. Akan tetapi engkau pun pasti tahu bahwa tak mungkin aku membiarkan saja namamu berlepotan noda dan membawa pula nama lembah naga menjadi tercemar. Apabila memang engkau berkeras tidak mau ikut bersamaku ke Kunlun Pai, nah, selamat tinggal, adikku. Semoga Tian memberkahimu dan engkau dapat hidup bahagia bersama isterimu. Selamat tinggal, adikku, biar aku saja yang akan menebus segalanya, selamat tinggal. Sesudah berkata demikian, pemuda itu lalu pergi meninggalkan Tian Xin dan Kim Hang yang memandang dengan muka pucat sampai akhirnya bayangan Han Tiong lenyap dari pandang mati mereka. Tian Xin menjatuhkan dirinya duduk di atas rumput dan menggunakan kedua tangannya untuk menutupi mukanya. Kesedihan yang teramat besar mencekam hatinya. Dia merasa berduka sekali bahwa perjumpaannya dengan kakaknya yang tersayang, terpaksa harus berakhir seperti itu. Kakaknya yang selama ini amat merindukannya, mencintanya, bahkan tak mau menikah sebelum bertemu dengannya. Dia tahu bahwa kakaknya itu terus menunggunya, bahkan dia tahu pula bahwa kakaknya itu akan mau mengalah untuk mundur dan membiarkan Lian Hang menikah dengan dia. Dia tahu benar akan semua isi hati dan watak kakaknya, tahu akan kasih sayang kakaknya itu terhadap dirinya yang amat mendalam. Kim Hang hanya memandang saja, membiarkan kekasihnya terbenam dalam lamunannya sendiri. Ia pun dapat mengerti akan kesedihan Tian Xin. Setelah agak lama, barulah Kim Hang mendekati kekasihnya lalu duduk di dekatnya di atas rumput, memegang tangannya tanpa bicara. Tian Xin yang merasa tangannya dipegang dan digenggam kekasihnya, lalu mengangkat muka dan menurunkan tangannya. Mukanya pucat sekali dan matanya agak kemerahan, tipinya masih basah oleh air mata. Mereka saling pandang sejenak, kemudian Kim Hang mengangguk perlahan dan berkata lirih. Engkau benar, Tian Xin. Memang kakakmu itu yang terlalu lemah, mau saja mengalah terhadap orang lain. Terhadap pihak manapun juga, jika mau menang sendiri dan terlalu mendesak, harus kita tandingi, bukannya mengalah dan membiarkan diri dihina. Tian Xin memandang wajah kekasihnya lalu menarik napas panjang. Engkau tidak tahu, Kim Hang. Engkau belum mengenal Tian Xin. Dia sama sekali bukan orang lemah, bukan mengalah begitu saja, dan sama sekali tidak takut. Akan tetapi Tian Xin selalu bertindak demi kebenaran, dan untuk membela kebenaran ini, dia tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dia seorang manusia yang gagah perkasa lahir batin, yang berhati tulus dan cintanya amat tulus. Aku khawatir sekali. Khawatir apa, Tian Xin? Aku tidak dapat menduga apa yang akan dilakukannya di Kunlun Pai. Aku hanya merasa tidak enak sekali. Apa kata-katanya yang terakhir tadi? Selamat tinggal, akulah yang akan menebus segalanya. Nah, itulah yang membuat hatiku merasa gelisah sekali. Kim Hang mengerutkan alisnya. Lalu, apa yang akan dilakukannya? Kita harus membayangi dia, Kim Hang. Aku harus melihat apa yang akan dilakukan oleh Tiongko. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan dirinya, karena aku, maka selama hidupku aku akan menderita penyesalan batin yang lebih hebat daripada kematian. Marilah kita bayangi dia dan lihat apa yang akan dilakukannya. Kim Hang hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Keduanya segera bangkit, kemudian berlari cepat mengejar Han Tiong, menuju ke Kunlun San. Para tokoh Kang Ao telah mulai berdatangan di Kunlun Pai. Undangan dari sebuah partai persilatan seperti Kunlun Pai tentu saja merupakan peristiwa besar hingga memperoleh perhatian dari mereka yang diundang. Apalagi di dalam undangan itu Kunlun Pai dengan terus terang menyatakan bahwa pertemuan antara para tokoh pendekar itu dimaksudkan untuk membicarakan tentang sepak terjang pendekar sadis yang namanya sudah sangat menggemparkan seluruh dunia persilatan itu. Satu hari sebelum hari yang ditetapkan, di Kunlun Pai sudah hadir belasan orang tokoh pendekar dari berbagai aliran. Kui Im Tosu, ketua Kunlun Pai, didampingi oleh setenya yang menjadi wakilnya, yaitu Kui Yang Tosu, telah menyambut dan menemani para tamu yang datang awal itu di ruangan tamu yang luas itu. Di antara belasan orang tamu yang sudah datang itu terdapat pula tiga orang santung sama loeng, tiga pendekar tua dari santung, serta Hwe Asyong Hwesio, tokoh Hwesio Syao Lim Pai. Mereka ini bersama dengan Kui Yang Tosu pernah menemani pendekar sadis untuk menegur pendekar itu karena telah membunuh Toan Ongya di kota Raja. Di samping empat orang pendekar itu, telah hadir pula beberapa orang yang benar-benar merupakan pendekar yang sangat dihormati serta disedani orang, antara lain lopasan yang berjuluk Hui Tosian, Dewa Golok Terbang, seorang pendekar yang terkenal gagah perkasa bertubuh tinggi besar dan bermuka merah. Pendekar ini terkenal sekali di daerah pantai lautan Pohai. Tian Heng Lo Su, kakek tinggi kurus bertongkat bambu kuning berusia 60 tahun lebih, ketua Bu Tong Pai yang berkenan datang sendiri karena selain dia ingin mendengar tentang pendekar sadis, juga ketua Bu Tong Pai ini ingin bertemu dengan para pendekar. Juga hadir pula Liang Sim Chian Jin, yaitu seorang pendekar yang terkenal sebagai seorang bun bucoan jai, ahli silat dan surat, berusia 65 tahun. Pakaian pertapa ini seperti petani, bercaping lebar dan sikapnya halus, tubuhnya kecil kurus sama sekali tidak membayangkan bahwa dia memiliki kepandayan yang tinggi. Kehadiran ketua Bu Tong Pai, juga dari perkumpulan-perkumpulan besar semacam Xiao Lim Pai, Bu Tong Pai, Tai San Pai dan lain-lain tentu saja membawa beberapa orang anak murid yang kini berkumpul di lain bagian karena kini kedua orang ketua Kun Lun Pai itu sedang menyambut para tamu yang sejajar atau setingkat dengan mereka berdua. Maka keadaan dalam kamar tamu yang cukup luas itu sangat meriah, akan tetapi pembicaraan terjadi dengan serius. Kui Yang Tosu menceritakan kepada belasan orang tamunya itu dalam suasana ramah tamah karena pertemuan yang resmi belum dilakukan, tentang peristiwa yang terjadi di situ ketika pendekar sadis dan gadis lihai itu datang sehingga mengakibatkan kematian Jit Go A. Tosu yang telah menjadi saudara yang dihormati dari para pimpinan Kun Lun Pai. Sebagai seorang yang gagah dan jujur, Kui Yang Tosu tidak menyembunyikan sesuatu, lalu menceritakan pula alasan-alasan dua orang itu datang ke Kun Lun Pai dan hubungan antara Toan Kim Hang dan Jit Go A. Tosu. Mereka juga menceritakan hendak menangkap mereka namun gagal. Kami hendak menahan mereka, minta pertanggungan jawab mereka dan pertimbangan rapat para pendekar, namun pendekar sadis dan nona itu mengamuk dan melarikan diri. Ilmu kepandayan mereka memang tinggi sekali, sementara kami pun tak mempunyai niat untuk membunuh, melainkan hendak menahan mereka, namun kami gagal. Oleh karena itu kami mengundang para orang gagah untuk dimintai pertimbangan. Suasana menjadi sunyi sesudah semua orang mendengar penuturan itu, dan diam-diam mereka semua merasa terkejut dan kagum bukan main. Pada masa itu kiranya sulit dicari orang yang akan mampu membebaskan diri dari kepungan orang-orang Kun Lun Pai. Dari kenyataan itu saja sudah dapat diukur betapa lihainya pendekar sadis serta kawannya, wanita muda itu. Sungguh aku belum mengerti benar, Toyu, terdengar lopasan berkata. Pendekar ini orangnya jujur, ramah dan adil, juga sangat sederhana sehingga berbicara dengan pimpinan Kun Lun Pai sekalipun dia hanya menyebut Toyu yang berarti sahabat saja. Menurut penuturanmu tadi, pendekar sadis hanya menemani atau membantu nona bernama Tuan Kim Hang datang mencari supeknya sendiri. Apa yang terjadi antara mereka itu, sampai yang berakibat kematian Jit Go atau Su yang membunuh diri, kiraku merupakan urusan pribadi di dalam kekeluargaan mereka. Kiranya sama sekali bukan menjadi hak kita untuk ikut mencampuri. Beberapa orang gagah yang berada di situ mengangguk membenarkan. Rata-rata mereka itu adalah pendekar-pendekar yang gagah perkasa dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, tidak mau sembrono dan tidak mau berpihak terhadap siapapun juga, kecuali berpihak pada kebenaran dan keadilan. Terima kasih telah menonton!